Intro Assalamualaikum good people semua selamat berjumpa kembali di channel saya saya akan membuatkan teman teman satu buah lagi slide powerpoint infografik yang cantik dan menawan ini adalah slide di video saya sebelumnya disini saya hanya akan meng copy pola warna ini saya ctrl c kita buat file baru oh ya buat teman teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya teman teman akan terus mendapatkan update update dari saya powerpoint ya saya akan terus berbagi template powerpoint secara gratis buat teman teman kita kembali ini saya tutup saja sudah saya copy pola warna ini ya teman teman saya format background pertama backgroundnya saya pakai warna yang ini ya supaya konsisten dengan slide yang sebelumnya ikuti terus sampai akhir saya akan membuatkan sebuah desain template yang keren kemudian kita akan belajar bagaimana menganimasikannya sehingga desain ini tampil menarik ya cantik ya dan menawan pada saat presentasi selanjutnya saya akan membuat bentuk shape segi 4 seperti ini ya kemudian saya akan edit point saya akan tambah point disini kemudian yang ini saya delete ya jadi sekarang bentuknya sudah seperti ini ya teman teman ya oke sementara saya biarkan dulu kita hilangkan garisnya saja selanjutnya saya akan membuat sebuah shape yang terdiri dari gabungan antara segi 4 dan segi 3 ini segi 3 nya kita rotasi ke kanan dulu saya jump dulu kemudian samakan ukurannya ya kemudian saya rotasi kita simpan disini ya kita hilangkan garisnya ini juga hilangkan garisnya kita cek kemudian kita klik dua-duanya sambil tekan shape format kita union ya kita gabungkan oke saya kasih warna yang ini dulu ya seperti ini teman teman kemudian saya akan duplikat saya ganti warna saya duplikat lagi ctrl D ya saya ganti warna saya duplikat lagi saya ganti warna ya oke sekarang saya rapihkan dulu ini harus rapat ya kemudian ya seperti ini kita urut-urutannya ya dari sini perhatikan teman teman jadi agak menyerong ke samping ya dari atas ke bawah ini kemudian yang ini saya duplikat ini gunanya untuk memotong saya rotasi dulu ya seperti ini kemudian klip vertikal lagi saya kasih transparan aja begini sementara kasih warna kuning dulu karena ini hanya untuk memotong saja saya pastikan saya pastikan ini berimpitan dengan yang warna biru ini ya teman teman karena ini memotong oke cukup saya copy dulu ctrl C kemudian yang ini kita potong pakai yang kuning format kita pilih ini subscribe ya dan kita paste tadi kan sudah kita copy ya kemudian ini potong juga kita paste lagi ini potong juga ya paste juga ini dulu tekan sip tekan yang kuning kita subscribe ya ya seperti ini jadinya teman teman oke saya lanjutkan ya teman teman sekarang saya akan kasih shadow yang ini shadow kita di sebelah kanan jaraknya 8 ya kita coba 7 poin dulu kemudian warnanya kita ganti ya warna samakan dengan background ya seperti itu itu sekarang oke tetapi ini ada shadow nya ya selanjutnya saya akan buatkan ukur dulu sama tingginya kita hilangkan garisnya saya cek dulu tingginya 6,62 2,91 ya sama-sama ukurannya di sini teman teman kemudian saya panjangkan dulu kita turunkan sedikit kita simpan ke belakang send to back warnanya samakan dengan sebelah sini ya kemudian saya duplikat kemudian ganti warnanya kita simpan ke belakang juga saya duplikat lagi kita ganti warnanya kita simpan ke belakang kita simpan ke belakang kita simpan ke belakang kita tarik sedikit ke sini saya duplikat lagi sementara nanti kita rapihkan send to back ya seperti ini kemudian 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 kita rata kanan saja format alignment to right ya jadi kanannya rata sekarang kita sudah punya ya seperti ini kemudian saya akan membuat judul text ya sementara saya akan turunkan dulu ini ke bawah kurang ke bawah sedikit ya seperti ini kita buat judul insert text ini suruhnya kita ganti ya yang tebal saya pakai gotam size-nya kita besarkan ganti warna ya kalau mau pakai dua color silahkan ya teman 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 seperti itu atau satu warna juga boleh selanjutnya saya akan buat angka saya pakai kita simpan di sini kita besarkan lagi rootnya saya duplikat duplikat kita duplikat lagi ctrl D ya kita ganti kita rapihkan dulu saya selalu membuat slide ini minimalis ya simpel tetapi tetap tampil menarik kemudian kita grupkan ctrl G ini dengan ini kita ctrl G ya grup ini bisa juga seperti ini klik kanan grup dan ini klik kanan grup ya seperti itu selanjutnya teman teman saya akan membuat text nya lagi di sini kita tebalkan oke kemudian kita insert text lagi saya pakai random saja ini untuk contoh saja ya seperti ini teman teman jadinya saya duplikat saya duplikat dan kita duplikat ya kita atur ulang kemudian text nya kita rata kiri ini juga kita rata kiri kita cek dulu tapi atau belum ya seperti ini ya teman teman jadi simpel sekali kita membuat animasi infografik yang cantik ini sederhana dibuat dari bentuk gabungan segi 3 dan segi 4 akhirnya membentuk seperti ini kita lanjut ke animasinya ya teman teman ikuti ya good people semua supaya bagaimana ini tambah cantik lagi ketika ditampilkan saat presentasi pertama saya akan animasikan yaitu judul ya kita ke menu animation dulu animation pen kita aktifkan judul saya sederhana saja kita pakai fly in dari atas kemudian start on click durasi 0,75 effect option nya kita pilih smooth end ya oke seperti itu kemudian ini kita animasikan saya pakai wipe ya dari kanan ya seperti itu start with previous kita kasih delay ya durasi 0,5 detik kita kasih delay dulu ya sampai judul dulu masuk baru ini di animasikan jadi delay nya 0,75 karena durasi judul tadi 0,75 detik selanjutnya ini kita kasih fly in tapi dari kiri ya seperti itu start nya with previous durasi nya sama ya oke kemudian text text juga kita pakai fly in ya dari kiri juga start with previous tapi kasih delay ya 0,25 dan ini kita copy kan ke text yang dibawahnya kita buat delay nya 0,25 ya kita cek dulu teman-teman oke ini text nya masih jalan lewat depan ya jadi caranya kita text nya kebelakangkan semua kita klik dulu text nya ini send to back ya sekarang text nya ada di belakang karena ini harus di depan yang segitiga ini sedepan kemudian ini kita kebelakangkan juga send to back ya sekarang kita coba lagi perhatikan ya jadi text muncul dari belakang yang bentuk shape yang miring ini ya teman-teman oke seperti itu selanjutnya saya tinggal copy copy selanjutnya saya tinggal copy copy jadi ini saya copy ke sini oke start with previous tapi kita delay nya selanjutnya tambahkan ya ya seperti ini kemudian ini kita copy kan juga ke sini ya start with previous delay nya tambah sedikit ya oke kita sama-sama ya kalau yang ini dengan yang ke kiri dan ke kanan ini sama-sama keluarnya kemudian kemudian text ini saya copy ke text ini juga start with previous kita kasih delay sedikit kita copy kan lagi ke bawahnya kita kasih delay sedikit ya lanjut kita yang ini copy kan ke sini start with previous hanya kasih delay ya sedikit 0,25 0,25 kemudian kita copy kan yang ini ke sini samakan start with previous sama-sama dengan yang ke kiri ini keluarnya kemudian ini copy ke urayan text ini juga start with previous hanya delay nya kita tambahkan copy kan lagi ke bawahnya kita kasih delay lagi lanjut yang ini saya copy ke bawahnya ya seperti itu start with previous delay nya tambahkan sedikit kemudian yang ini kita ya copy kan start with previous sama-sama urayan text copy kan animasi ke urayan text start with previous kita mundurkan delay nya dan kemudian kita copy kan ke sini ya seperti itu kita cek dulu teman-teman ya oke kita mulai oke ya seperti itu jadi tampil ya keren sekali ya teman-teman kita lihat ya text nya keluar dari belakang situ seolah-olah ya seperti ini silahkan text nya kalau kurang panjang teman-teman kasih panjang saja ya usah khawatir ini misalnya kurang ya tinggal tambahkan seperti ini saja ya selanjutnya saya akan mencontohkan dari sebuah template ini teman-teman sebetulnya bisa menjem mengcopy nya dan menjadikannya empat buah slide ya kita tinggal duplikat slide nah paling sederhana sekali sebetulnya tinggal format background ini ganti warna putih ya ini juga ganti warna putih ya seperti ini nah ini sudah punya 2 ya jadi teman-teman sudah punya 2 slide dari 1 slide ini misalnya kemudian saya akan duplikat lagi ya saya hapus dulu ini nah ini nah saya kasih warna hitam dulu supaya kelihatan nah teman-teman dari ini ya teman-teman bisa kita eh di duplikat bentuknya tapi pindah ke kiri atau ke kanan ya dibalik pasul saya seperti ini ya contoh nanti saya keluarkan dulu ini ini tinggal dibalik saja teman-teman format seperti ini rotasi flip horizontal ya sekarang teman-teman sudah punya bentuk yang terbalik ya saya kasih contohkan dulu supaya nah ini tinggal rotasi lagi sekali ya oke kita pasang di sini ya teman-teman oke nah ini sekarang teman-teman perhatikan tinggal dibalik saja rotasi ya seperti ini soalnya angkanya ya kita ungroup dulu tadi ungroup dulu angka ini kita balik jadi kuncinya itu tinggal dibalik-balik saja teman-teman ini kita ungroup dulu kemudian belakangnya ini tinggal kita rotasi lagi ya seperti ini kita pasang lagi di sini udah ini sekedar mencentokan ya teman-teman ini juga sama saya akan saya akan ungroup juga kemudian yang backgroundnya ini saya akan rotasi ya seperti ini kita rotasi lagi tinggal kita rapihkan aja teman-teman ya ya seperti ini oke kemudian ini kita tinggal alihkan tulip ya seperti itu dan ini kita kasih shadow nya nah itu jangan ke kanan tapi kita cari yang ke kiri ya teman-teman kita lihat yang di sini ya kita naikkan lagi jaraknya ya 8 point ya seperti itu kemudian text ini kita tinggal ratakan saja alihkan tulip seperti itu kita atur di sini ya teman-teman ini kembalikan ke warna backgroundnya ya nah jadi ini contoh saja ya buat teman-teman ini tinggal dibalik kemudian kita tinggal rapihkan ya seperti itu jadi dari sebuah desain yang saya buatkan ini teman-teman bisa otak atik ya balik kiri balik kanan atas bawah juga boleh ya seperti itu teman-teman jadi ini sekedar contoh saja bagaimana teman-teman dari sebuah desain ini bisa jadi beberapa slide ya tidak perlu susah-susah tinggal ganti warnanya kemudian penempatannya di kiri atau di kanan tinggal dibalik balik seperti itu saja ya demikian template presentasi infografik ini saya buatkan ya sudah dengan animasinya semoga teman-teman terinspirasi sekali lagi mohon di subscribe buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya like dan komen juga ya saya sengaja membuatkan sederhana dan semudah mungkin supaya teman-teman bisa mengikutinya dan mempraktekannya silahkan download template ini secara gratis saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini pasti tahu teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan presentasi datang saja ke channel saya lihat videonya bagaimana menganimasikannya kemudian template-nya untuk latihan silahkan di download semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh